Halo Scorpio Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di suami 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Perasaan dia kepada kamu Scorpio Ayo kita ke poin dia Seperti biasanya Saya meminta Dalam semesta memberikan saya 10 kartu Untuk pembacaan Kemudian bottom of the decknya saya jadikan Pelengkap atas pembacaan Kesemua kartunya Tapi saya tidak tampilkan Saya tampilkan khusus 10 kartu saja Yang baik-baik kita jadikan doa Yang tidak baik Yang kurang bagus Yang saya bacakan Kita jadikan Persiapan Untuk menghadapinya Semoga kalian mendapat Motivasi Termotivasi Dan paling bisa Mengantisipasi Apa yang akan terjadi Nanti Aduh anak saya Scorpio Baru Enamnya Saya cari dua lagi Oke Surya Saya tidak pakai kamera langsung Nanti kalau Kamera yang saya pesan Sudah datang Baru saya live Kartu pertama Kartu pertama ada The sun Tunggu sayang Ada Queen of cups Queen of cups Queen of cups Page of pentacles Queen of sword The hanged one Five of pentacles The devil Three of wands The chariot Dan Bottom of the deck Ada Six of cups Oke Kita lanjut Pembacaannya Di desainnya Di desain ini Saya melihat Dia itu Merasakan Dengan kamu Dia merasa Kebahagiaan Yang belum pernah Dirasakan Karena kamu itu Sosok yang Unik Dia merasakan Seperti dia Mendapatkan Mainan Seperti anak kecil Yang mendapatkan Mainan Dengan kamu Dia mendapatkan Pencerahan Ada Kehangatan Keromantisan Seperti Kebahagiaan Yang tidak pernah Didapatkan Dari yang lain Berarti Kamu spesial Scorpio Di mata Dia Gr Queen of cups Dia sering Ke point Kamu mungkin Di Mungkin di Medsos Atau Instagram Atau Youtube Melalui Tarot Trader Melalui Pembacaan Zodiac Zodiac Kamu Dia masih Keduli Sama Kamu Kemudian Dia masih Merindukan Kamu Sebagian Dari Mereka Kadang Kalau Rindu Mereka Melihat Foto Kamu Mungkin Di Media Sosial Kemudian Dia ingin Berkomitmen Dengan Kamu Dia merasa Dengan Kamu Dia merasa Kamu Soulmate Dia Dia merasa Ada Koneksi Yang kuat Dengan Kamu Kemudian Dia merasa Kamu Itu Orang Yang Pantas Untuk Berkomitmen Dengan Dia Kemudian Di Page of Pentacles Sepertinya Dia punya Strategi Dia telah Menyusun Strategi Khusus Buat Bagaimana Caranya Bisa Berkomunikasi Lagi Dengan Kamu Gitu Berseri Memikirkan Kamu Membayangkan Kamu Ya Bertanya Tanya Tentang Kamu Bagaimana Kabar Kamu Bagaimana Perasaan Kamu Bagaimana Hati Kamu Saat Ini Dimana Gitu Ya Beberapa Dari Kalian Orang Yang Kalian Pikirkan Ini Dia Sedang Menyiapkan Budget Dia Keuangan Dia Ya Dia Memantapkan Finansial Dia Dulu Ya Jadi Dia Ingin Berbahagia Dengan Kamu Ya Ketika Nanti Dia Sudah Mencapai Keuangan Dia Gitu Ya Kemudian Di Queen Of Sword Saya Melihat Disini Dia Merasa Kamu Seperti Anak Kecil Yang Perlu Dilindungi Gitu Si Manja Banget Jadi Dia Serim Mendoakan Kamu Ya Ya Dia Menyayangi Kamu Gitu Ya Namun Disini Dia Memasrahkan Kamu Hubungan Kalian Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kalau Tuhan Mengizinkan Kalian Untuk Bersama Maka Dia Akan Sangat Sayang Sama Kamu Ya Dia Serlalu Mendoakan Kamu Ya Pokoknya Niatnya Itu Baik Yang Jelas Dia Ingin Bersama Kamu Karena Dia Ingin Berbahagia Dia Ingin Kamu Bahagia Dengan Dia Jika Kamu Tidak Bahagia Dengan Dia Maka Dia Juga Tidak Memaksakan Ya Kenapa Kenapa Demikian Ada Heng 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 Disini Dengan Kamu Dia Banyak Berpikir Dia Banyak Mendapatkan Pencerahan Ya Dia Banyak Memetik Pelajaran Ya Dengan Kamu Dia Kegantung Gitu Disini Seperti Cintanya Sudah Mentok Ketamu Ya Jadi Terikat Gitu Dia Gak 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 Bisa Ngapa Ngapain Lagi Gitu Dengan Yang Lain Ya Manis Awas Kucing Saya Naik Lagi Kemudian Ada Five Of Pentacles Beberapa Dari Kalian Ada Kendala Finansial Ya Atau Saingan Gitu Jadi Jadi Mungkin Kamu Dia Pikir Kamu Ada Yang Banyak Yang Suka Banyak Yang Naksir Saingan Dia Berat Tapi Dia Tidak Peduli Ya Sesulit Apapun Dia Tetap Akan Melangkah Kepada Kamu Yang Sekarang Menjadi Kendala Dia Adalah Keuangan Finansial Atau Kamu Kamu Dia Tau Kamu Lagi Suri Dan Keuangan Ya Jadi Dia Mengerti Langkah Kamu Kemudian Di The Devil Kita Persingkat Ya Karena Sudah Mau Ajan Di The Devil Ya Dia Terobsesi Banget Sama Kamu Dia Merasa Terikat Dengan Kamu Ya Dia Merasa Dengan Kamu Gairah Hidupnya Bangkit Kembali Dan Seberapa Kuat Orang Ketiga Mengganggu Kamu Ya Dia Sudah Terikat Dengan Kamu Kalian Sudah Menjalin Hubungan Ini Dan Kalian Sudah Pernah Menjalin Hubungan Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Melepaskan Satu Sama Lain Kalian Berdua Ini Kalian Berdua Sepertinya Sudah Menunggu Kabar Gitu Dia Menunggu Kamu Kamu Juga Menunggu Dia Namun Yang Kalian Dapatkan Yaitu Kabar Yang Terbaik Kita Stop Dulu Karena Lagi Ajan Sudah Selesai Baru Sebentar Lagi Sudah Mau Ajan Biar Kita Bacanya Lebih Bagus Kita Solat Dulu Yuk Oke Oke Kita Lanjut Ya Jadi Di The Devil Dia Merasa Dengan Kamu Ada Gairah Hidup Dan Dia Merasa Sudah Terikat Dengan Kamu Dia Tidak Bisa Melepas Ya Dia Membutuhkan Kamu Ya Dan Three Of Ones Dia Menanti Kabar Kamu Dia Menunggu Kamu Dia Menantikan Kehadiran Kamu Ya Hmm Kalaupun Ada Beberapa Orang Yang Menarik Perhatian Dia Ya Dia Akan Melepas Mereka Demi Kamu Ya Kemudian The Chariot Dia Tahu Ya Dia Tahu Kamu Ada Ya Ini Untuk Beberapa Saja Dari Kalian Scorpio Dia Tahu Kamu Pun Ada Yang Lain Selain Dia Dia Tahu Hati Kamu Belum Tetap Tapi Dia Akan Mencoba Maju Terus Dengan Kamu Ya Dan Sementara Dia Akan Melepas Hubungan Toksik Untuk Menilai Menilai Kamu Mengalihkan Pandangan Dia Ke Kamu Ya Karena Namun Disini Dia Sudah Tidak Terlalu Mengharapkan Karena Dia Sudah Belajar Dari Pengalaman Mungkin Kamu Pernah Menyakiti Dia Ya Sehingga Disini Ya Kalaupun Dia Mengharapkan Kamu Tapi Dia Sudah Punya Apa Ya Proteksi Diri Gitu Jadi Di Di satu Sisi Ya Dia Bisa Menerima Yang lain Yang Di sisi Lain Dia Juga Bisa Lebih Serius Dengan Kamu Ya Kalau Yang lain Itu Hanya Orang Bilang Seperti Perempiasan Aja Gitu Ya Karena Di hati Dia Sudah Menyimpan Kamu Jadi Dia Menutup Hatinya Terhadap Yang lain Karena Dia Terarah Kepada Kamu Ya Kemudian Ya Dia Masih Mengingat Kenangan-kenangan Kalian Berdua Di Bottom Of The Deck Ini Ada Six Of Cups Ya Dia Masih Mengingat Kenangan Kalian Berdua Kalian Pernah Bermesraan Kalian Pernah Bercumbu Kalian Pernah Ya Apa Yang Kamu Berikan Kepada Dia Kesenangan Kebajiaan Kementisan Itu Masih Telah Bernyang-nyang Di pikiran Dia Ya Dan Kalau Kamu Bertanya Bahwa Dia Ingin Kembali Dengan Sama Atau Tidak Ya Saya Rasa Dia Ingin Kembali Ya Dia Ingin Kembali Karena Karena Dia Begitu Mendambakan Momen Ya Momen Yang Pernah Kalian Lalui Bersama Ya Makanya Disini Dia Sepertinya Dia ingin Kembali Dengan Kamu Ya Dia Ingin Kalian Berkomitmen Dia Ingin Berkata Jujur Bahwa Yang Satu-satunya Orang Yang Dia Pikirkan Yang Yang Ya Yang Membuat Dia Terikat Itu Adalah Kamu Dia Terobsesi Sama Kamu Ya Kamu Membaca Pikiran Kamu Juga Demikian Kamu Sering Stalking Dia Juga Dengan Dia Kamu Merasa Dimanja Kamu Merasakan Kehangatan Ya Kamu Merasa Sesuatu Yang Baru Kamu Juga Sering Stalking Dia Di Media Sosial Ya Kamu Merasa Dia Itu Ada Soulmate Kamu Kamu Ingin Jalan Komitmen Dengan Dia Ya Dan Kamu Juga Ingin Masih Tertahan Karena Finansial Kamu Kamu Pasrah Disini Tentang Hubungan Kamu Dengan Dia Kamu Pasrah Kepada Yang Ma Puasa Kamu Ingin Berkata Jujur Tapi Kamu Malu Kamu Gengsi Tapi Dia Spesial Di hati Kamu Itu Selalu Bermain Di pikiran Kamu Ketika Kamu Sedang Sendiri Kamu Tidak Tidak Bisa Menguasai Pikiran Kamu Untuk Tidak Memikirkan Dia Kamu Selalu Memikirkan Dia Ketika Kamu Kesetian Kamu Ingin Melangkah Kepada Dia Tapi Kamu Malu Kamu Gengsi Entahlah Apa Masalahnya Di sini Kamu Juga Berusaha Walaupun Terhati Kamu Tahu Kamu Dalam Keadaan Finansial Yang Kurang Baik Saat Ini Mungkin Beberapa Dari Kalian Sehingga Kalian Tahu Dia Kamu Punya Saingan Ada Orang Ketiga Yang Bersaing Dengan Kamu Untuk Mendapatkan Dia Tapi Walaupun Sulit Hubungan Ini Kamu Yakin Bahwa Dia Akan Menerima Kamu Jadi Kamu Maju Terus Jadi Dedebil Kamu Merasakan Ada Keremantisan Dengan Dia Gairah Hidup Kamu Merasakan Keterikatan Kemalikatan Walaupun Kamu Membuat Jarak Dengan Dia Karena Kamu Tahu Bahwa Hubungan Ini Tidak Bisa Terhalang Terlalu Sulit Tapi Kamu Tidak Bisa Lagi Melepas Diri Dari Dia Jadi Ada Beberapa Orang Yang Suka Sama Kamu Senang Sama Kamu Yang Mungkin Beberapa Sudah Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Tapi Kamu Masih Saja Memikirkan Dia Menanti Kabar Dia Mencari Kabar Dia Di Media Sosial Atau Masih Mengharapkan Dia Kamu Satu Saat Kamu Akan Bertindak Kamu Akan Melepaskan Yang Lain Di Media Kamu Nanti Kabar Dari Dia Ya Sekiranya Bisa Kalian Lanjutkan Kamu Akan Lanjutkan Ya Dan Disini Karena Kamu Takut Tersakiti Kamu Takut Dimanfaatkan Ya Kamu Menempatkan Diri Kamu Di Dua Apa Ya Apa Ya Dua Pilihan Gitu Maksudnya Gini Kamu Memiliki Dua Pilihan Ya Kamu Tuh Gak Bisa Kalau Satu Aja Kamu Beberapa Ya Karena Tujuan Kamu Mencari Yang Tepat Yang Benar Benar Mencintai Kamu Yang Tulus Kepada Kamu Oleh Karena Itu Kamu Ini Dicerit Menutup Hati Kamu Agar Tidak Tersakiti Gitu Tapi Sesungguhnya Fokus Kamu Ke Dia Bentar Ya Ada Orang Jadi Walaupun Kamu Tahu Kamu Mencintai Dia Menyanyi Dia Mengarap Dia Tapi Kamu Masih Dalam Tahap Penilaian Kepada Dia Jadi Kamu Memproteksi Diri Kamu Agar Tidak Mudah Tersakiti Karena Beberapa Kalian Masih Merasa Ragu Ya Kalian Mencari Tahu Dulu Apakah Dia Tulus Baru Kalian Berani Maju Gitu Ya Kamu Pun Demikian Masih Ngingat Ngingat Tentang Dia Kamu Terpesona Dengan Dia Keromantisan Yang diberikan Kepada Kamu Ya Dan Kamu Merasa Dialah Yang Pernah Menciptakan Kebahagiaan Yang Belum Pernah Kamu Merasakan Sebelumnya Dengan Yang Lain Makanya Dia Sulit Sekali Kamu Lupa Kamu Ingin Kembali Ininya Kamu Juga Ingin Kembali Dia Juga Ingin Kembali Kamu Disini Kalian Mesti Harus Membuang Pikiran Negatif Kalian Dulu Membuang Ketakutan Kalian Oke Raguan Kalian Itu Dibuang Dulu Kalau Kamu Merasa Memang Belum Siap Secara Finansial Saya Rasa Dia Menerima Kamu Walaupun Kamu Sulit Kemudian Keadaan Susah Pun Dia Menerima Kamu Ya Jadi Berjalan Aja Mengalir Aja Tidak Takut Ya Jangan Takut Untuk Berkata Jujur Dia Akan Menyambut Kamu Ya Orang Ini Orang Yang Tulus Ya Dia Juga Seperti Apa Pendangan Kamu Kepada Dia Demikian Kalian Sama Sama Saling Mencintai Saling Melekat Tidak Bisa Melepaskan Saling Menggairah Membahagiakan Saling Menanti Saling Mengharapkan Saling Berjuang Berusaha Ya Menjalin Hubungan Ini Lebih Serius Gitu Ya Karena Kalian Ingin Bahagia Gitu Ya Oke Sampai Disini Dulu Scorpio Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh